Sejak 10 hari menjelang Ramadan lalu, kiriman paket menggunakan jasa kantor POS Indonesia Cabang Tanjung mulai meningkat. Bahkan peningkatan barang diterima tersebut mencapai 30 hingga 40 persen dibandingkan hari biasa. Saat dikonfirmasi di kantornya, Kepala Kantor POS Indonesia Cabang Tanjung Tabalong, Hairu Jiansyah mengungkapkan, Kebanyakan barang yang diterima adalah paket pakaian, makanan kering, dan lain sebagainya. Sebenarnya di hari biasa pun kiriman online shop itu banyak, tapi pada saat menjelang bulan puasa, apalagi menjelang hari rayanya, itu peningkatannya cukup signifikan, yaitu antara 30 sampai 40 persen. Selain itu, di loket-loket pengiriman juga terjadi peningkatan 20 hingga 30 persen yang didominasi kiriman pribadi dengan tujuan luar Pulau Kalimantan. Yang mengirim, yaitu pakaian buat di Jawa, buat anak kuliah. Bahkan saat menjelang hari raya nanti, barang yang diterima PT POS Indonesia Cabang Tanjung Tabalong diperkirakan mengalami overkapasitas. Sedangkan pelayanan kiriman kantor POS akan tetap melayani hingga 14 Juni dan dibuka kembali pada 21 Juni mendatang.